Kurang dari dua minggu, Parlemen Nepal kembali gagal memilih Perdana Menteri baru untuk ketiga kalinya yang menunda proses perdamaian untuk mengakhiri Perang Sipil. Kepala mantan pemberontak Mawis dan seorang anggota dari pusat Kongres Nepal gagal memenangkan suara dari 599 anggota Parlemen. Mereka sudah gagal dua kali sebelumnya dan kini sedang menghadapi putaran keempat. Sebagian besar anggota Parlemen menolak berpihak dan menuntut seorang pemimpin berdasarkan kesepakatan seluruh partai politik. Bangsa Himalaya tidak mempunyai pemerintahan efektif sejak PM Madap Kumar Nepal mengundurkan diri di bulan Juni. Mantan pemberontak Mawis mengambil alih kekuasaan untuk mengawasi penyusunan konstitusi baru. Dua tahun lalu, Nepal menggantikan sistem kerajaan berumur 239 tahun dan menjadi republik di bawah perjanjian damai. Namun ketidakstabilan politik telah melumpuhkan ekonomi bangsa serta menunda penyusunan konstitusi baru.